Kamera rolling, action Jumpa lagi dengan tas bukan kantor berita Selalu memakai masker Lalu memencuci tangan Menjaga jarak Menjauhi krumunat Dan mengkonsumsi makanan sehat Supaya kita Supaya imunitas kita bagus Supaya tubuh kita sehat Nah di tengah PPKM darurat Terutama di Jawa dan Bali Juga beberapa kota di Indonesia Saya ingin menyemangati Supaya kita sesuai dengan protokol kesehatan Tidak kemana-mana Meskipun tas bukan kantor berita kali ini Dengan setting yang agak berbeda Tidak seperti biasanya Tapi percayalah Tetap dengan protokol kesehatan Nah Saya ingin Mengajak Kita untuk Mengenang Bukan mengenang Apa namanya Mendapatkan pengalaman Pengalaman dari negara-negara lain Atau kota-kota lain Terkait dengan Situasi yang kurang lebih sama Karena COVID-19 itu Ada di mana-mana Nah Saya ingin membacakan Dua Pengalaman Dari Belanda dan Australia Dari Amsterdam Dan Sydney Nah Yang pertama Amsterdam dulu Beragam upaya Dilakukan untuk Meredakan pandemi COVID-19 Selain menerapkan protokol kesehatan Yang kita mungkin sudah Hafal ya Vaksinasi Dan menjaga jarak Sosial Beragam upaya lain dilakukan Termasuk mencari metode Uji Sampel yang murah dan cepat Salah satu upaya Lain dilakukan Peneliti Belanda Dengan Melatih lebah Untuk Mengidentifikasi Sampel Yang terinfeksi COVID-19 Kantor Berita Reuters Melaporkan Untuk melatih Serangga Yang memiliki indera Penciuman Sangat kuat Para ilmuwan Di laboratorium Bio Veteriner Di Universitas Wageningen Memberi Lebah Air gula Setelah Menunjukkan Sampel Yang terinfeksi COVID-19 Sebaliknya Lebah 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 Itu Tidak mendapatkan Air gula Setelah ditunjukkan Sampel yang tidak Terinfeksi Wim Van Der Poel Virolog Yang terlibat Dalam Proyek Itu Mengatakan Lewat proses Pembiasaan Lebah Lebah Itu Menjulurkan Lidah Mereka Untuk Mengambil Air gula Saat Diberi Sampel Yang terinfeksi Apabila Kajian Itu Berhasil Penggunaan Lebah Terlatih Dapat Mempersingkat Waktu Uji Sampel COVID-19 Namun Dick de Graff, profesor yang mempelajari lebah serangga dan imunologi hewan di Universitas Gen di Belgia Merakukan bahwa metode itu dalam waktu dekat dapat menggantikan uji konvensional Nah, yang dilakukan di Belada, Amsterdam ini memang sedang uji coba ya Uji coba menggunakan lebah sebagai satu cara untuk mendeteksi seseorang melalui sampelnya apakah kena covid atau tidak Ya, tapi upaya itu namanya juga upaya ya, ada ahli lain, ahli lebah atau ahli ilmu hewan merakukan Ya, gak apa-apa namanya juga ilmu ya, ilmu itu try and error ya Justru dengan diskusi yang seperti itu, dengan jurnal segala macam, maka ilmu itu akan sempurna Nah, kita tinggalkan Amsterdam dengan lebahnya Kita ke negara yang lebih dekat dari Indonesia, selatan Indonesia, Australia Ini masih temanya binatang terkait dengan covid juga ya Kalau jadi lebah, kali ini binatang apa? Kita ikuti saja Kaget Didekati Rusa Liar Dua pria berusia 30 dan 49 tahun Satu dalam kondisi telanjang Sambil membawa tas ransel dan satu lagi Setengah telanjang Lari tunggang langgang Hingga masuk ke tengah hutan Taman Nasional Kerajaan di Sydney Australia Lalu tersesat Minggu 27 Juni 2021 Karena tersesat, mereka lalu meminta pertolongan aparat kepolisian Setelah ditemukan, keduanya didenda Karena melanggar ketentuan pembatasan terkait pandemi covid-19 Dengan berjemur di pantai yang berada di pinggir hutan seluas 15.000 hektare itu Kedua orang itu termasuk diantaranya 44 orang yang didenda Akhir pekan lalu karena melanggar pembatasan di Ibu Kota Sydney Dan daerah sekitarnya Mereka kaget karena ada Rusa lalu lari ke taman nasional dan tersesat Kata komisioner polisi New South Wales Mick Fuller Menurut kelompok sukarelawan Taman Nasional Kerajaan Teman Taman Nasional Kerajaan Rusa bukan hewan asli Australia Tetapi sedikitnya ada 2000 rusa jenis asal Asia Tenggara Hidup di taman nasional itu sejak dibawa masuk satu abad yang lalu Jadi ceritanya mereka sedang di sebuah Apa namanya, dekat pantai, dekat taman Tiba-tiba di, mungkin sedang berjemur ya Mungkin sedang berjemur Ada berjemur setengah pelanjang tiba-tiba ada rusak Nah, karena itu Memang berjemur untuk mendapatkan vitamin B Sekarang ini sangat disarankan ya Sangat disarankan Terutama di atas jam 10 Meskipun ada dua pendapat ya Saya nggak tahu Ada yang mengatakan jam 8 sampai jam 10 Tapi ada juga yang mengatakan jam 10 sampai jam 12 Kalau mau pasti, jam 10 Karena ada di tengah-tengah Cuma satu menit Makanya itu Kalau saya lebih cenderung 10 ke atas Kalau saya ya Karena apa? Kalau di bawah jam 10 itu kayaknya belum Belum terasa ya Itu pendapat saya yang bukan ahli Kesehatan ya Saya nggak tahu Anda Tapi yang jelas Vitamin B Telah disediakan oleh alam Mari kita nikmati Mari kita manfaatkan Di tengah kita membutuhkan Vitamin Dan asupan yang lain Saya kira Itu Untuk hari ini Kita berjumpa lagi Di tayangan berikutnya Sampai disini Tas Bukan Kator Berita Silahkan ditonton Kalau waras Like dan share Dan kalau belum waras Silahkan subscribe Sambai Subscribe Sambai